bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum semuanya di video kali ini saya membuat cemilan yang super simple mudah dan enak ini adalah olahan pisang yang sudah kematangan yaitu kue cekodok pisang atau pisang godok kita langsung saja lihat cara pembuatannya tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga tonton terus video ini sampai selesai nah ini dia bahan utamanya saya punya 5 buah pisang yang sudah kematangan banget ya tapi ini isi bagian dalamnya masih bagus banget kalau ditimbang beratnya ini sekitar 350 gram setelah dikupas ini pisangnya kita kupas terlebih dahulu setelah itu tambahkan 2 sendok makan atau 30 gram gula pasir tambahkan juga 15 gram atau 1 sendok makan margarin setelah itu ini pisangnya kita haluskan menggunakan garpu seperti ini nah jika pisangnya sudah halus kita aduk-aduk supaya gula dan margarinnya tercampur merata setelah itu tambahkan 1,8 sendok teh atau sejumput garam kita aduk sebentar supaya garamnya tercampur rata setelah itu tambahkan setengah sendok teh soda kue selanjutnya tambahkan 120 gram tepung terigu kita ayak terlebih dahulu bahan tepungnya ini supaya tidak ada yang bergerindil atau yang menggumpal nah jika sudah kita aduk hingga semua bahannya ini tercampur merata ini untuk mengaduknya saya cukup menggunakan spatula ya nah kira-kira seperti ini konsistensi adonannya jika sudah tercampur merata ini sudah siap kita masak sebelumnya saya sudah panaskan minyak di wajan jika minyaknya sudah panas kita kecilkan api kompor di api sedang setelah itu kita masukkan per satu sendok makan adonannya seperti ini jangan terlalu penuh atau jangan terlalu banyak ya karena nanti ini akan mengembang kuenya nah jika bagian satu sisinya sudah berwarna kuning kecoklatan boleh kita balik nah jika sudah matang merata kedua sisinya seperti ini ini langsung saja kita angkat dan tiriskan kita lakukan hal yang sama hingga habis adonannya nah ini dia hasilnya kue cokodok pisangnya sudah jadi gimana teman-teman gampang banget kan cara membuatnya dengan bahan yang sederhana dan ini teman-teman wajib banget cobain rasanya enak manisnya pas nih saat dibelah seperti ini kelihatan nih matang merata dan sempurna ini kuenya lembut gak keras sama sekali ini bagian dalamnya lembut banget pisangnya berasa banget manisnya pas pokoknya ini cocok banget untuk jadi teman ngeteh ini boleh juga kita taburi dengan gula halus atau gula donat seperti ini ya atau kalau teman-teman mau memberikan topping lain juga boleh banget bisa dikreasikan sesuai selera oke teman-teman terima kasih sudah menonton selamat mencoba di rumah ya semoga resep ini bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like share dan komen dan nyalakan notifikasi loncengnya juga biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami saya mohon maaf jika ada salah kata saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati